Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gita Tania Oktaviani dari Program Sudi Pendidikan IPS kelas 1A dengan NIM 200745 Dalam video knowledge sharing ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai perang melawan COVID-19 sebagai salah satu bentuk melanggara Sudahkah kamu memikirkan Indonesia saat ini? Saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengenai hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita Namun tidak ada salahnya kita mengenali kembali siapa sebenarnya COVID-19 ini COVID-19 ini merupakan jenis penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penapasan dan radang paru-paru Gejala yang muncul jika terinfeksi virus ini adalah ku, demam, batu, pilat, nyari temorokan, nyari otot, dan nyari kepala Tetapi, bahkan saat ini tidak sedikit pula pasien yang dinyatakan positif COVID-19 namun tidak mengalami gejala apapun Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dengan virus COVID-19 ini yang mana mengubahnya virus COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan terjadi pula di beberapa negara belahan dunia yang membuat bimbing kita ini sakit Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada seseorang yang tertindas bukankah yang harus kita lakukan adalah membelanya? Begitu pula dengan kondisi Indonesia saat ini yang mana Indonesia saat ini sedang tertindas COVID-19 yang mana kita harus membelanya dengan yang disebut Bela Negara Apa sih sebenarnya Bela Negara ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang digiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengangkat senjata? Tentu saja tidak apalagi di era modern seperti saat ini Bela Negara tidak harus selalu mengangkat senjata terutama musuh yang kita hadapi ini adalah virus COVID-19 yang mana kita tidak bisa melihatnya seperti luk halus tetapi jangan khawatir kita perlu memikirkan sesuatu yang brilian seperti halnya melakukan hal kecil yang dapat berpengaruh besar apa sih contohnya? contohnya itu dengan mematuhi pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan 3M yang pertama yaitu memakai masker lalu yang kedua yaitu mencuci tangan dan apabila kondisinya tidak memungkinkan ataupun darurat kita bisa menggunakan yang sanitizer dan yang ketiga adalah menjaga jarak aman nah angka lebih baiknya kita bisa berkomunikasi dari rumah masin-masin melalui media online seperti halnya video call nah jangan lupa juga untuk mengajak orang-orang kesintas kita untuk melakukan hal-hal sama karena kemampuan petik jamat ini sudah bisa hanya dilakukan oleh sendiri disini pula kita ditantang untuk mencegah terjadinya disintegrasi atau perpecahan oleh karena itu kita harus senantiasa mengingat bahwa orang ini hanya antara bangsa Indonesia dengan COVID-19 saja bukan antara bangsa Indonesia pasien positif COVID-19 dan COVID-19 bukan oleh karena itu kita harus senantiasa mengingatkan diri kita dan juga mengajak orang lain untuk senantiasa menghilangkan atau menjauhkan stigma-stigma negatif terhadap mereka ataupun pasien positif COVID-19 dan ingat juga jadikan bela negara ini sebagai ucapan terima kasih kita untuk negara Indonesia ini karena tanpa adanya Indonesia ini mungkin saat ini kita tidak tahu harus tinggal di mana sementara menjadi warga negara dari sebuah negara pun tidak semudah membalikkan tangan terutama di saat tangan tipe sementara ini baiklah sekian video led sharing yang mendapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati